3WF punya stamina yang namanya Wave Blade. Wave Blade ini bisa kalian gunakan di Simulation Training, di mana bisa memberikan kalian bahan untuk upgrade karakter. Dia punya cap atau limitnya 240, jadi jangan sampai kalian lupa untuk kerjakan, karena ini cukup penting. Tapi sayangnya adalah di awal itu, kalian akan mendapatkan banyak sekali bahan material untuk upgrade karakter. Jadi, nggak serangkan di awal untuk menggunakan stamina di Simulation Training ini. Tapi lebih diserangkan untuk larinya ke overworld boss, jadi boss-boss yang di feel, di mana respawnnya itu cuma butuh 3 menit, dan dia akan ngasih kalian cukup banyak ascension material untuk karakter kalian. Jadi di awal jangan dulu farming di Simulation Training ini. Dan kalian butuh sekali 3 DPS utama, di mana itu sudah cukup untuk lari Tower of Adversity, jadi jangan sampai lebih dari itu. Salah ini adalah resource untuk karakter itu cukup ribet, cukup upgrade di awal, jadi jangan sampai kalian buang-buang resource. Lalu untuk karakter yang harus kalian naikin pertama kali, itu adalah untuk DPS utama kalian. Support mungkin bisa nanti aja, tapi untuk DPS utama kalian akan sering kalian gunakan, karena yang battle di field itu DPS utama kalian. Sini ada beberapa karakter gratisnya yang bisa kalian gunakan ya. Yang worth it buat kalian gunakan untuk DPS utama, untuk DPS utama, tapi ingat dia nggak usah peri disini. Nah terus untuk masalah gacha sistemnya, di awal kalian akan punya yang namanya beginner banner, itu udah bahas berulang kali, 40 tiket gacha untuk 50 pools. Jadi kalau misalkan hoki sekali one tap, multi dapat yaudah langsung kelar bannernya. Itu adalah Kalkaro pertama, terus kedua anchor, ketiga jianjin. Link yang gue masih agak serang, kalau misalkan kalian nggak mau dua ini, silahkan ambil Kalkaro atau anchor antara dua ini. Nih worth it ya. Jadi satu dari beginner banner. Kedua, kalau misalkan kalian pengen gacha di selector juga boleh, kalian bisa pilih salah satu dari antara lima ini, mana yang kalian mau, paling worth it ya Kalkaro atau anchor ya, atau mungkin Farina sebagai support kalian. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai BZ ya, bisa pakai Farina di sini. Jadi seapes-apesnya kalian dapat dua karakter di beginner, dan juga untuk di selector. Kalau misalkan kalian hoki, mungkin bisa dapat lebih dari satu di selector, kalau misalkan kalian hoki. Jadi jangan sampai kalian lupa. Dan masih nggak serangkan untuk gacha weapon, kecuali kalian benar-benar butuh. Di banner weapon ini memang 100% chance dapetin, tapi PT-nya 80. Mungkin bisa pakai bintang 4 dulu lah, setidaknya. Bintang 5 kan terlalu mahal. Nah, ini untuk kalian yang mungkin pakai gacha Jian, silakan. Nggak ada yang larang. Karena Jian itu punya bintang 4, dungeon, GCSE, dan juga untuk mortify. Kalian butuh mortify untuk Jian, karena itu satu combo yang pas banget, main divi attack. Maksudnya kalian klik di sini, echo-nya punya set-set efeknya. Contoh untuk freezing frost di sini ya. Jadi setiap echo di sini punya efek-efek yang berbeda. Kita bisa coba cari echo yang kalian mau ya. Contoh untuk yang Inferno Rider ini. Pakai echo dan bakal ngehajar musuh 3 kali, kasih fusion damage ya. Fusion damage ini. Akan meningkatkan untuk fusion damage increase 12%, dan juga untuk meningkatkan enemy resources dan liberation damage increase 12%. Mungkin ini sangat worth it untuk GCSE-nya gue. Dan ada beberapa karakter yang memang lebih worth it untuk farming echo karena lebih cepat. Mungkin kalau untuk farming echo cepat, setahu gue paling cepat itu memang Kalkaro sama Jian sih ya. Antara dua ini. Atau mungkin dungeon juga boleh sih. Tapi bukan berarti karakter yang lain tuh enggak worth it. Menurut gue cukup worth it juga untuk karakter. Tapi kalau untuk cepatnya CG-an sih harusnya. Dan ini untuk tier list endgame ya. Endgame itu untuk Tower of Artificity. Tapi kalau untuk feel segala macam, enggak. Gue rasa semua udah bisa ya. Jadi untuk kalian yang pengen gacha, silakan ya. Gue nggak ngelarang kalian gacha. Tapi gacha seperlunya aja. Karena kita masih punya banyak sekali bander-bander yang lebih OP. Ingat Kuro game itu suka bikin karakter yang mirip. Tapi lebih OP ya. Lebih bagus. Kayaknya jangan terlalu invest berat di bander awal-awal. Kita akan suka. Contoh Yenlin, Tobrut, baik. Mungkin bisa digacahin. Tapi kalau untuk... Katanya kalian pengen full upgrade. Kayaknya sih enggak banget ya. Soalnya kalau kita lihat untuk game export kayak gini, Resort-nya cukup polit di kemudian hari.